Pemisah tindak pidana penituan atau penggelapan pembangunan rumah subsidi di kawasan Padalarang, Kabupaten Mendung Barat dengan total kerugian mencapai 8 miliar rupiah dari uang DP ratusan korban yang sudah disetorkan ke pelaku. Inisial OR dan IR yang merupakan Komisaris dan Direktur Keuangan PT Sukses Bangun Parahiangan hanya bisa terdiam saat dirilis Satres Krimpores Cimahi dalam kasus tindak pidana penipuan atau penggelapan pembangunan rumah subsidi di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Terbongkarnya kasus tersebut bermula pada tahun 2016, PT Sukses Bangun Parahiangan mengumumkan pembangunan dua komplek perumahan parahiangan Hills dan Bukit Parahiangan. Namun pembangunan perumahan tersebut mangkrak setelah ada konflik internal di PT Sukses Bangun Parahiangan. Setidaknya ada 201 korban yang sudah menyerahkan uang ke para pelaku senilai 8 miliar lebih, namun pembangunan rumah subsidi tidak ada. Satres Krimpores Cimahi sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus penggelapan rumah subsidi. Pihak kepolisian menghimbau kepada warga yang dirugikan segera melapor ke Pores Cimahi. Akhirnya pembangunan ini mandat, dan ternyata mereka juga punya pembangunan apartemen, apartemen Ostelo ya, Ostelo di Kabupaten Sumedang. Akhirnya uang milik para nasabah yang seharusnya dijadikan rumah, ternyata uang-uang tersebut dialihkan untuk membangun apartemen tersebut. Namun, karena gagal, akhirnya apartemen tersebut juga tidak berhasil dibangun. Sampai dengan saat ini, baik apartemen, baik dua rumah, dua perumahan yang dijanjikan itu tidak terbangun. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kedua tersangka mendekam di sel tahanan Pores Cimahi.